K.S. Pangarep menyatakan siap jadi Depok pertama dalam pemilu 2024. K.S. mengungkap sudah mendapat restu dari keluarga untuk maju dalam pemilihan wali kota Depok. Langkah K.S. terjun ke dunia politik itu menambah daftar keluarga Jokowi yang terjun ke politik. Hal itu kemudian memunculkan anggapan bahwa ada dinasti politik Presiden Jokowi. Pertama ada Gibran. Sebelumnya Gibran mengaku tak ingin terjun ke dunia politik. Namun Gibran menelan ludahnya sendiri ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Kedua ada Bobby Nasution yang menjabat sebagai wali kota Medan. Dia merupakan suami dari Kahiyang Ayu, anak kedua Presiden Jokowi. Kemudian yang ketiga ada Anwar Usman yang merupakan suami dari adik kandung Jokowi, Idayati. Anwar Usman menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Terbaru ada Kaesang Pangarep yang maju sebagai calon wali kota Depok, Jawa Barat. Rencana Kaesang maju jadi calon wali kota Depok mendapatkan dukungan dari PSI. Sementara itu Gibran yang ditanya terkait pencalonan sang adik hanya bisa menegaskan tidak ada kewajiban warga untuk memilih Kaesang. Gibran mengatakan jika tidak suka dengan Kaesang maka tidak usah dipilih. Warganet pun beramai-ramai berkomentar terkait dinasti Jokowi dalam politik. Beberapa warganet ada juga yang memberikan jawaban netral, sementara yang lain ada juga yang mendukung pencalonan Kaesang. Salah satu pengamat politik Igor Dirgantara mengamati, Presiden Jokowi seperti sedang mendesain hasil kompetisi Pesta Demokrasi 5 tahunan tetap dalam genggamannya. Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi adalah merevisi aturan minimal umur Cawapres yang tertuang di pasal 169 huruf KUU 7 per 2017 tentang pemilu. Menurut Igor bisa saja Gibran menjadi Cawapres Prabowo jika MK mengabulkan gugatan soal usia Capres dan Cawapres. Menurut pengamat politik karir politik keluarga Jokowi bisa saja beralih kendaraan kepada Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Bahkan putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka bisa saja di Pinang Gerindra untuk menjadi Cawapres Prabowo di 2024. Ketua DPC-PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo membantah terkait hal tersebut. Menurutnya, dinasti politik itu kalau Kaesang masih dalam satu kaka dengan Presiden Jokowi. Jokowi. Terima kasih.